Awal cerita, di sebuah bandara Malaysia saat itu sedang ada antrian untuk pemeriksaan paspor oleh petugas Saat para petugas sedang memeriksa, masuklah giliran seorang kakek yang mana kakek ini memiliki rambut yang sebagiannya botak Atau bisa dikatakan botak atasnya Pada saat kakek ini sedang diperiksa, alat detektor itu pun berbunyi sehingga menyebabkan petugas memeriksanya lebih detail lagi Ternyata yang ditemukan adalah sebuah alat asma atau obat asma milik kakek ini Akhirnya kakek ini dibiarkan lewat Setelah lewat, kakek ini justru berhenti dan berada di depan kamera yang di ruangan itu Kakek ini kemudian mengeluarkan obat asmanya lalu menyemprotkan ke mulutnya Kemudian kakek ini terdiam tanpa bergerak Petugas bandara menghampiri kakek ini dan menanyakan, ada apakah gerangan? Sehingga kakek ini tidak bisa bergerak Kakek ini bukannya menjawab, justru meninju petugas bandara itu hingga terpental Sontak, petugas yang lain yang ada di bandara itu kemudian menyerang kakek ini Dengan mudahnya, sang kakek kemudian melumpuhkan semua petugas yang ada di bandara itu Ternyata di dalam obatnya itu ada waktunya dan waktunya pun habis Tepat waktu di alat asma ini habis, kakek ini pun terjatuh dengan kondisi sekarat Terlihat bahwa di leher kakek ini memiliki tato yang berbentuk hati atau love Dimana tato itu berdenyut dan sedikit bersinar Tak lama berselang, kakek ini kejang dan meninggal Cerita kemudian beralih ke kantor polisi yang berada di India Saat itu, para polisi sedang melakukan investigasi dan melihat adegan yang terjadi di bandara Malaysia itu Tepat kakek ini yang sedang melakukan pembunuhan Namun sayang, polisi ini tidak mengetahui tanda-tanda apapun Kecuali tato yang berbentuk love yang berada di leher kakek ini Tato ini kemudian menjadi petunjuk yang digunakan oleh para polisi Karena hal itu, satu-satunya tanda yang ditinggalkan oleh sang kakek Benar saja, pada saat itu salah satu polisi yang bernama Malik Memahami bahwa tanda itu ada kaitannya dengan seseorang Ia menjelaskan bahwa tanda love itu berhubungan dengan seorang laki-laki yang berada di India Yang mana laki-laki yang dimaksud bernama love Love merupakan agen penjual obat gelap yang ada di India Ternyata, love ini 4 tahun yang lalu saat itu sedang jaya-jayanya dalam bisnis obat gelapnya Namun, saat itu mafia love ini ditangkap oleh agen rahasia India Agen yang menangkapnya ini bernama Akilan Akilan telah berhenti jadi agen rahasia karena telah terjadi pembunuhan dengan istrinya Saat itu, istri Akilan meninggal dan Akilan pun tidak lagi menjadi agen India Malik pun kemudian mengusulkan untuk mencari Akilan Lalu memperkejakannya lagi dalam kasus ini Karena dialah yang berpengalaman akan hal ini Di sisi lain, Akilan yang berada di Nepal sedang melakukan tarung bebas Dimana pada saat itu Akilan telah menjadi pengangguran Bahkan untuk mencari sesuap nasi, ia harus melakukan pertarungan bebas untuk mendapatkan uang Saat Akilan sedang bertarung dengan salah satu jagoan yang ada di arena itu Tiba-tiba Akilan melihat Malik dan juga anak buahnya menemui Akilan Akilan yang awalnya mengalah kemudian mempercepat pertarungan itu Dengan mudah ia mengalahkan lawannya Saat Malik menemui Akilan, ia mengatakan niatnya kepada Akilan Bahwa kedatangan Malik ini untuk meminta Akilan agar bisa bergabung lagi menjadi agen India Mencari gemau kejahatan Awalnya ia menolak tawaran dari Malik Namun Malik kemudian memberikan data kepada Akilan Ternyata masalah yang dihadapi saat itu adalah terkait gengnya si Love Melihat hal itu, Akilan pun menerima tawaran Malik Karena sebenarnya yang membunuh istri Akilan ini yaitu gengnya Love juga Akilan kemudian bersiap pergi ke Malaysia Ketika telah sampai di bandara, Akilan disambut oleh polisi Malaysia yang bernama Mutiah Akilan tidak sendirian, dia ditemani juga dengan agen wan tinta yang bernama Ayu Saat bersama polisi, Akilan dan Ayu ini berbondalkan alat inhale dan juga simbol Love Lalu mereka kemudian mencari di mana tempat kakek itu bisa mendapatkan inhale Usut punya usut, akhirnya polisi Malaysia menemukan seorang pria yang mengetahui siapa yang membuat obat inhaler itu Sudah hampir 2 jam lebih pria ini diontelogasi oleh polisi Malaysia Namun tak kunjung mendapatkan informasi Akhirnya Akilan turun tangan Ia hanya butuh waktu beberapa menit untuk mendapatkan informasi Dengan cara menghajar dan mengancam akan menyentrum laki-laki ini Dengan mudah akhirnya laki-laki ini buka mulut Lalu mengatakan di mana orang yang membuat obat ini Orang yang membuat ini bernama Billy Billy merupakan agen pembuatan paspor palsu dan juga hal-hal lainnya Akilan, Ayu dan juga Mutia kemudian bergegas mencari orang yang bernama Billy Saat mereka sedang sibuk mencari, mereka menemukan seorang bocil Ternyata bocil ini mengetahui keberadaan orang yang bernama Billy Mereka menuju ke tempatnya Billy Mutia ini justru tidak berani bersama Akilan dan Ayu Karena merasa takut saat berada tepat di pintu masuk tempat Billy Anak buah Billy ini melarang Akilan dan Ayu Walaupun pada saat itu Akilan dan Ayu meminta dengan sangat sopan dan baik Justru mereka menyerang Akilan dan Ayu Akilan pun menghajar Dan dengan mudahnya ia melempuhkan anak buah Billy Setelah bertemu Billy Billy pun ditanya oleh Akilan Namun awalnya tidak menggubris pertanyaan Akilan Akilan kemudian menusuk paha Billy dan sepotan Billy kemudian mengatakan bahwa dia tak pernah membuat alat itu Dirinya hanya menjadi distributor Dimana pembuatnya itu adalah orang lain dan dia bernama Peter Peter ini adalah seorang dokter yang bisa membuat sebuah bahan kimia Saat mereka menyiksa Billy Wanita yang ada di sana yang terpojokan pun berbicara Mengatakan bahwa dirinya mengetahui tentang Peter dan tempat persembunyiannya Akilan dan Ayu serta Mutia kemudian membuat sebuah rencana Dimana Ayu dan wanita simpanan Peter ini menyamar Mereka dilengkapi dengan alat pelacak dan juga kamera pengintai yang ada di jam mereka Mereka kemudian pergi ke tempat Peter Dan saat itu Mutia dan juga Akilan beserta tim polisi Malaysia mengintai dari kejauhan Sesampainya di laboratoriumnya Peter Di sana Ayu dan mantan simpanannya ini meminta bertemu dengan Peter Saat bertemu dengan Peter Peter ternyata sangat pintar Dia memahami bahwa mereka berdua ini menyamar dan mengintai Peter pada saat itu Akilan yang mengetahui penyamaran Ayu diketahui Maka Akilan dan juga tim polisi Malaysia pun kemudian menyerang laboratorium milik Peter Dengan mudah Akilan dan juga tim menggerbak tempat itu Peter yang kemudian tertangkap dan terpojok Akhirnya menceritakan bahwa dirinya telah mencetak alat ini Sudah ribuan dan juga akan didistribusikan untuk kehancuran India Saat itu Peter menjelaskan bahwa alat ini dijuluki dengan speed Karena pengaruhnya yang sangat luar biasa Bisa menjadikan orang lain ketika memakainya membuat manusia itu kuat seketika Dan dapat menghancurkan siapapun Namun Peter saat itu menjelaskan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan ini semua Karena ini semua bukan proyek miliknya Namun dia hanya mendapat perintah saja Dari orang yang bernama Love Kemudian Akilan dan Ayu membuat sebuah rencana Dimana Peter mengatakan bahwa anak buah Love Sementara lagi akan datang dan mengambil speed Lalu Akilan dan Ayu membuat sebuah rencana Dimana meletakkan alat pelacak di sebuah kunci mobil anak buahnya Love Hal ini pun menjadikan Akilan dan Ayu bisa mengikuti anak buah Love dengan mudah Di sisi lain ternyata Love yang berada di markasnya pada saat itu Kemudian sedang melakukan penyiksaan terhadap seorang pria Yang mana pria ini disiksa dengan menggunakan sebuah bubuk putih Apabila terkena bubuk putih ini maka kulitnya akan melepuh Dalam dari situ anak buahnya Love menelpon dan mengatakan bahwa mereka sedang diikuti oleh sebuah mobil Love yang kemudian memerintahkan untuk menangkap orang yang mengguti mereka Namun saat Love melihat wajah orang itu Love mengenali orang itu bahwa orang itu adalah yang telah membongkar kedok dari Love 4 tahun yang lalu Di jalan pun Akilan dan Ayu yang diketahui mereka menguntit Akhirnya mereka keluar dari mobil dan perkelahian pun tidak terelakkan Dengan mudah Akilan kemudian mengalahkan anak buah Love pada saat itu Salah satu anak buah Love ini menggunakan speed sehingga awalnya Akilan ini menang justru berbalik Akilan kemudian dihajar hingga babak belur oleh anak buah Love Kemudian Akilan pun dimasukkan ke dalam mobil Demikian juga Ayu Sempat kabur namun tidak bisa dan dihajar juga oleh anak buah Akilan Hingga babak belur dan dimasukkan ke dalam mobil Sesampainya di markas Love Akilan kemudian diseret untuk keluar bersama Ayu Saat itu Akilan sempat mengambil alat yang bernama speed Saat Ayu hendak ditembak Akilan kemudian melawan namun masih loyo Dengan sigap Akilan kemudian menggunakan speed itu dan benar saja Akilan menjadi kuat seketika dan menghajar anak buah Love saat itu juga Dibabat abis anak buah Love ini oleh Akilan Saat akan memasuki ruangan Love tiba-tiba Akilan ini disetrum oleh seorang wanita Saat itu Akilan samar-samar melihat bahwa yang menyetrumnya adalah istrinya sendiri yang bernama Mira Saat itu juga ternyata leher istrinya sudah diberi sebuah tato Love pada saat itu dan Akilan pun pingsan Akilan ditangkap dan diikat oleh Love Dan saat itu Love menjelaskan kepada Akilan bahwa Sanya Mira itu kenapa menyerang dirinya Saat itu Mira yang kecelakaan dan terjatuh ke dalam jurang ditolong oleh Love Saat itu Mira terkena amnesia atau bisa disebut dengan hilang ingatan Sehingga saat ini Mira tak mengingat Akilan Sehingga pada saat itu Mira menyerang Akilan Karena kehilangan ingatan inilah Kemudian Love mengganti nama Mira menjadi Rosie Saat itu juga Love menunjukkan bahwa Mira benar-benar tidak tahu siapa Akilan ini Love memerintahkan Mira menembak Akilan dengan pestol kosong Saat itu hanya untuk menggertaknya saja Love memberitahu bahwa orang yang memiliki tata Love di lehernya itu sebenarnya dikendalikan kehidupannya Karena di dalam tubuh orang tersebut telah dipasang alat Dimana apabila Love menekan tombol maka orang itu akan mati Dan benar saja Love kemudian mengeluarkan alat yang mana Kemudian memilih salah satu anak buahnya Lalu menekan tombol dan sekitika orang tersebut mati Kesokan harinya di ruang tahanan Akilan ditanya oleh Love Love mengajak kerjasama menghancurkan India Namun Akilan menolak ajakan Love bekerjasama dan tolakan ini membuat Love sangat murka Kemudian Love meminta Mira untuk benar-benar menembak Akilan Ternyata sejak kedatangan Akilan Mira mulai sedikit demi sedikit mengingat Akilan Hingga saat itu bukannya menembak Akilan justru Mira menyelamatkan Akilan Love yang gemetar mengambil alat untuk bisa membunuh Mira Namun Mira justru menghasilkan alat otomatis membunuh yang memiliki tato Love Telam kemudian polisi Malaysia menggerebak tempat itu Love yang kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara Ayu kemudian datang ke penjaranya Love Ia ingin mendapatkan sidik jadi dari Love Ternyata alat yang ditembak oleh Mira tadi telah dibenahi oleh Ayu Di penjara Ayu mendapati Love sesak nafas Dan para polisi yang menghampiri Love saat itu kemudian dibinta oleh Love untuk mengambil alat asmanya di tas Love Alat itu ternyata bukan peredah sesak nafas Melainkan alat yang bernama Speed Untuk meningkatkan kekuatan tubuh Ayu terlambat mencegahnya Seketika Love kemudian menghajar para polisi di sana dan menghabisinya satu persatu Saat itu Ayu merasa ada sebuah bahaya Ayu merekam bahwa dirinya telah menaruh alat membunuh dengan logo Love itu di sebuah teko di kantor polisi Hal itu direkam dengan menggunakan jamnya Ayu dan benar saja Ayu pun dibunuh juga oleh Love Love kabur dari kantor polisi saat itu juga Akilan yang mengetahui Love telah kabur dari kantor polisi saat itu juga Akilan mendatangi kantor polisi Kemudian Akilan mendapati Ayu telah tewas Akilan kemudian mengambil jam tangan yang mana jam tangan itu memiliki kamera pengintai Akilan mendapati bahwa Ayu telah menaruh alat pengontrol dalam sebuah teko Akilan mengambil alat pengontrol itu dan berpikir bahwa si Love telah kabur Dan pasti akan membawa ribuan alat speed ke India dan memberontak pemerintahan India Di sisi lain Love yang mengalami efek dari obat speed ini terbangun dari pingsannya Love berpikir harus membunuh menteri transportasi terlebih dahulu Agar nantinya dirinya bisa secara diam-diam pergi menuju India Tepat di rumah sakit saat itu menteri transportasi sedang dirawat Love yang kemudian menyamar sebagai suster mengelabui semuanya Love kemudian masuk melalui lotong rumah sakit Karena ruangan menteri transportasi dilengkapi dengan fingerprint untuk masuk Sehingga sulit apabila masuk lewat pintu Love kemudian membuat sebuah bahan kimia Saat itu bahan itu digunakan untuk melumpuhkan orang yang menjaga menteri Tepat di atas loteng ruangan menteri transportasi dan disana juga ada akilan Love kemudian mencampur bahan-bahan kimia hingga berbentuk asap Dan seketika tubuh penjaga menteri beserta menteri dan juga akilan terasa membeku Love kemudian memutuskan CCTV agar Love tidak terlihat oleh para polisi Love kemudian masuk ke dalam ruangan itu Membunuh satu persatu dan juga membunuh menteri transportasi Saat itu menteri transportasi ini masih sempat menulis sebuah alamat Dimana Love akan lepas landas Love yang kemudian setelah membunuh menteri Namun pisau yang digunakan untuk membunuh menteri Diletakkan di tangan akilan Jelas tepat pada saat itu juga CCTV dihidupkan kembali oleh Love Dan akilan yang hanya terlihat dan diketahui telah membunuh menteri Para polisi yang ada di depan akhirnya mendobrak pintu ruangan Tempat menteri dirawat dan akilan pun kabur lewat loteng yang dilewati Love Sebelum kabur akilan pun mengambil tulisan yang ditulis oleh menteri Dimana saat itu alamat lepas landasnya si Love Love yang berada di pesawat telah bersiap-siap untuk lepas landas menuju India Namun akilan kemudian terpojok Akhirnya menelpon Mira untuk bisa menjemput dirinya di rumah sakit Untuk pergi menuju ke bandara Saat akan keluar dari rumah sakit Penjagaan sangat ketat sehingga akilan pun tidak bisa keluar dari rumah sakit Akilan menelpon Mutia Dimana Mutia diminta untuk mengalihkan penggantian para polisi yang ada di rumah sakit Awalnya Mutia tidak mau menerima permintaan dari akilan Namun akilan menjelaskan semuanya kepada Mutia Bahwa nasib negara berada di tangan Mutia Mutia kemudian mengalihkan perhatian polisi Kepada dirinya dengan menembakkan pistol Saat itu juga para polisi menghampiri Mutia Dan akhirnya akilan pun bisa lolos Namun pengejaran pun terjadi oleh para polisi kepada akilan Akilan yang lihai akhirnya bisa meloloskan diri Ia kemudian menghampiri tempat dimana lepas landasnya si Love saat itu Love pun sudah bersiap dengan kedatangannya si akilan Benar saja anak buahnya Love sudah dipersiapkan Dimana anak buah Love ini menggunakan speed untuk menghabisi akilan Demikian pun akilan Ia juga menggunakan speed untuk melawan anak buah dari Love ini Pertaringan pun tak terelakkan Anak buah Love pun akhirnya bisa dilempuhkan Love kemudian memakai speed juga Saat itu kemudian menghajar si akilan Karena masa pakai akilan lebih dulu daripada Love Saat itu akilan justru kalah dari Love Sehingga akilan pun dihajar habis-habisan Love pun lepas landas dari bandar itu menuju India Akilan ini ternyata cerdik Ia tidak bermaksud untuk membunuh Love Namun saat itu justru akilan mengincar sidik jari dari Love untuk membuka alat pengontrol yang memiliki tato Love Benar saja akhirnya alat pengontrol itu bisa terbuka dengan baik Sehingga saat itu kemudian akilan menghapus Mira dari daftar alat pengontrol agar tidak mati Di dalam pesawat kemudian Love merasa senang Karena akhirnya ia bisa menghancurkan pemerintahan India Namun saat itu juga akilan memiliki alat pengontrol itu Membunuh semua daftar anak buah Love yang ada di dalam alat pengontrol itu Seketika anak buah Love yang ada di dalam pesawat mati Termasuk pilot yang sedang berada di dalam pesawat Hal itu membuat pesawat yang ditumpangi Love menuki ke bawah dan akhirnya jatuh serta meledak Film ditutup dengan sebuah adegan di mana akilan menggunakan sebuah obat speed sebelum melakukan hubungan dengan Mira Akilan berpikir bahwa dirinya akan kuat selama 5 menit Dan film pun akhirnya selesai